Sekarang lo telpon, salah satu mantan lo, terus lo bilang, Halo, apa kabar? Aku kanem. Aku kanem, aku enak gak? Di antara para personil kangen band, siapa yang paling lo gak suka? Ini ada Truth sama Dare. Apa itu? Ini sedikit pemainan Truth dan Dare. Apa itu om? Truth tuh kayak apa ya? Kita buang gas Truth. Truth atau Dare? Iya, bahasanya Truth. Truth tuh maksudnya jujur. Truth, jujur. Jujur. Om Andri juga baru tau nih bahasanya Truth. Bener, bener, saya baru tau. Sama Dare. Dare itu dari mana? Dairyman. Bukan. Dare itu apa ya? Tantangan. Makanya saya kalo bahasa Inggris suka sedih om. Iya, iya, iya. Kalo orang ngomong bahasa Inggris, speaking gitu. Oh, saya suka sedih. Speaking. Yang buat itu, tip itu ya? Bukan. Itu speaker. Truth atau Dare? Jadi ini pilihannya lu dua. Lu harus jawab. Lu pilih Truth atau Dare? Truth dulu lah. Truth. Truth dulu lah. Karena bau kan? Rame pasti. Truth. Truth. Berarti harus menjawab jujur. Siapa musisi Indonesia yang pernah kerja bareng tapi paling lo gak suka dan gak asik? Truth or Dare? Ya musisi yang paling kerja sama paling gak suka. Truth or Dare? Ada sih. Lu mau jawab, berarti lu pilih Truth. Kalo Dare lu kasih, gua kasih tantangan. Dare aja lah. Truth dong udah Truth. Truth ya? Lu harus ngomong jujur. Gak enak sama orang ya om? Lu gak namanya juga tantangan, harus jawab jujur dong. Ngomongin aja om. Ya waktu rekaman album pertama om. Siapa itu? Di... Siapa tuh? Maksudnya tujuannya benar maksudnya. Di blackboard kalo gak salah ya. Blackboard? Blackboard. Ada artis? Ada artisnya, ada musisinya. Maksudnya... Ya... Siapa? Ya... Senior lah. Oke. Tahu pasti aku ngomong kayak ininya orangnya ngerasa pasti. Maksudnya... Kangen Band kan lagunya lembek. Terus kalo dibuat kenceng menurut aku agak gak nyembung. Karena lakunya di pasarnya kayak gitu gitu. Maksudnya jangan dirubah konsepnya. Jadi dari 10 lagu itu ada 3 lagu yang dirubah jadi kenceng. Jadi begitu dilempar ke pasaran bener. Gak laku. Sementara aku bikin Youtube. Make akustik. Malah naik di Youtubenya. Iya gitu. Siapa orang itu? Sebutin dong. Ya rombongannya Almarhum Om Ari Tasman lah. Ya siapa? Sebut aja namanya. Om Dodong. Om Dodong. Panjangannya? Siapa? Dodong-dodong. Ya gitu lah. Om Dodong-dodong lah. Ya pokoknya Om Ari lah. Almarhum lah. Oh Almarhum. Iya. Oke. Karena mungkin berbeda pendapat aja. Ya beda pendapat. Dia pengennya yang ngerok. Tapi pengennya Andika yang ngebut. Iya. Maksudnya jangan berubah dari bajakan yang sudah ada gitu loh. Jangan berubah formatnya. Karena kan udah di pasaran udah lakunya kayak gitu. Viralnya tiba-tiba dirubah kan agak aneh. Itu artinya hanya berbeda pendapat. Bukan berarti gak suka banget sama orangnya. Kalau orangnya gak. Ya oke. Secara musiknya gitu loh. Oke. Oke. Ya yang kedua sekarang. Dari sekian banyak mantan lo. Eh banyak loh. Bayah kok ini teman. Kelar lagi situ jop. Dari sekian banyak mantan lo. Cur. Hancur. Siapa yang paling enak? Heheheh. Heheheheh. Heheheheheh. Heheheheh. Gak bertanya kok kenapa paling enak gitu kayak makanan. Iya terserah. Lo mau trot atau mau dendek. Gak bertanyaan pahit dong. Jawab berarti kan. Jawab. Ya enak semua lah udah. Gak bisa. Salah satu loh. Dari enak semua pasti ada yang terenak. Loh? Ya enggak lah namanya itu kan barang enak Maksudnya hatinya orangnya gitu loh Masakannya Masakannya Perhatiannya Dan pengen lu ajakin balikan Oh enggak 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 Oh bubar Kira-kira ini kira-kira siapa tadi semua Lu mau pilih truth Truth artinya lu jawab jujur atau lu der Der gue kasih tantangan Der aja lah Jadi gak mau nyebut nih? Biar adil ya? Ya bukan adil om masalahnya kan Karena Ya jujur ya Kalau semuanya sebenarnya suka Yang gak ngasih anak gak suka maksudnya Maksudnya kalau dia udah ngasih anak kan Kita gak mungkin juga nyakitin gitu loh Betul Nyakitin dia Ketika dia ngelahirin anak kita itu 99 tulang dipatahin kan Rasanya gimana Jadi gak mau nyakitin lah Semuanya enak gitu loh Udah Kita pindah aja om der Jadi gak mau nyebut nama? Enggak Ke der aja gitu langsung Lompat aja om Jumping Bukan yang inisialnya P Apa P? Huh? P truth Berarti der ya? Oke der Pei siapa gue punya mantan pei Oke kalau gitu Karena Dika memilih der Ada telpon? Handphone? Rrrr Ada handphone? Gak ada Gue ada handphone lo Sekarang lo telpon Salah satu mantan lo Terus lo bilang Halo Apa kabar? Aku kanan Gila Gila Telpon Ya kan lo pilihnya der Ya gak? Kalau lo jawab tadi kan di apa begini Telpon Telpon dong Halo apa kabar? Kangen Halo Ini speaker ya? Gak boleh bohong Gak boleh bohong loh Karena ini dibuktikan oleh 1,4 juta penonton Taurani TV yang akan menyaksikan ini Ih deg deg kan gak om? Masuk kayak gini Aneh dong Loh Ini kan namanya der Caranya masuk jadi hancor kayak gini si om Tapi Ini bohong-boongan kan? Ya serius lah Maka ngomong-boongan Tidak gue ribut lagi sama pacar gue Kan cuman ngomong kangen Masa ribut Oh iya dah Ngomongnya apa? Aku kangen itu kan belum tentu kepengen apa Cuman ngapandrin dua aja Assalamualaikum 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 Mon Aku di prank nih Ya gapapa lah Ini Suruh nelfon suruh om Andre Mon Halo Simon Ya aku kangen Aku kangen Aku enak gak? Apa sih? Tanyaan apa om? Om Andre ini Mon Apa kabar? Apa kabar? Aku kangen Apa kabar? Mon Ini Mon-Mon Simon namanya Tawi bolot kayaknya Apa kabar? Apa kabar? Iya Baik Itu pertanyaannya Masuk Ya aku kangen Om Andre ini Si Mon-Mon ini om Andre ngomong ya Mon selamat Si Mon dapat masuk dalam acara Prank tolani titi Assalamualaikum Langsung dimati Langsung dimati Keren Keren Tepuk tangan buat Adika dong Wow Gentleman ini cowok berarti Artinya walaupun lu jadi mantan Gila Gue gak pernah nelfon mantan banget Tapi keren loh keren Artinya Walaupun sudah menjadi mantan Hubungan tetap baik Wah salut gue sama lu Gua Soal yang satu ini Gua keren lah Gua salut sama lu lah Lu hebat Oke ini terakhir ya Terakhir Truth or Dare yang terakhir Diantara para personil kangen band Siapa yang paling lu gak suka? Kalau lu pilih Dare Lu telepon Personil lu lu bilang Kamu enak Truth or Dare Ya ada lah ada 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 Mau lu ngomongin Lu ngomongin Lu gak suka sama dia Karena apa lu ngomongin Langsung Nih kamernya langsung nyalan Oke kita lihat Jangan lu bilang lu gak suka sama Irwan Itu personil setinggi Gak ada urusan yang malu dia Gak ada urusan malu dia Gua suka semua lo Ah berarti lu Bila tadi katanya ada yang gak suka Ya gak perasaan orang itu kan gak enak om Kan udah damai nih Oke Oke Berarti Andika ngambil Dare Ya Sekarang lu telepon Dodi Kangen band Lu masih berhubungan baik dong Ya Ya kan Eh kok Lu telepon Dodi Lu bilang Dot Gue minta maaf Dan gue kangen banget sama lu Mwah Terakhir harus pakai begitu Musti ada Mwah Gak bener Iya Lu mau tau nih bagaimana Andika nih Kalau ini Gak percuma lu Video call apa-apa nih Video call aja ya Jangan loh video call Ketahuan ada guanya Gak boleh Lu harus Guanya harus jempetin Nanti kalau dia tau gua bahaya Aduh Berdering lagi Dodi ini main keyboard kan Dukan Ini main kita Itu siapa biminya Istrinya Tuh Gua telepon gua ma Ih ada tadi juga telepon Cuman yang paling berat telepon mantan doang Agak berat Nama ini juga Halo Assalamualaikum Halo Halo Assalamualaikum Dodi mana cak Yang sama Dodi dicondet Adi si Jan beli banget Oh Dodinya gak ada ya Lagi ini Lagi ngetek buat orang lagu Ada yang diker lagu Berdua aja sih disini dicondet Mau kesini Oh Enggak mau ngobrol sama Dodi Oh iya betul Kita tampil Lagi ngetek Oh lagi ngetek ya Lagi rekaman om Oh lagi rekaman Yaudah cak Sampain aja cak Sampain aja Sampain aja Lagi Assalamualaikum Dar Masalah Ya Allah Apa kabar kuy Ya Allah Ya gak jalan-jalan lah Kepater Yang mana Rem tangannya kuy pegang Lepas dong rem tangannya Biar kangen bandnya jalan Ya Allah Kuenya Dimana ini Ini lagi rekam lagu Ya Allah Rekaman Udah gak kangen lagi Memang gitu Dimana ini Ya Allah Tempannya om Andre Lagi Lagi nge-plog gini Suruh nelpon kuy Pertanyaannya Pertanyaan apa? Ya ini sambil syuting gitu Suruh nelpon Temen yang paling Apa gak suka Sama temen yang paling akrab Gitu Telepon kuy lah Kayak mana sih gini Ini terus Ya ini Ini ambil syuting Maksud Suruh ngomong apa om Nih Apa? Minta maaf Dot Dot Maafin kita ya Kalau selama kenal Kita punya salah Mak kuy Oh iya sama-sama Nih Luar biasa Saya terharu mendengarnya Ya udahlah Dot Lanjut aja Dar Nanti kita telepon lagi ya Yaudah Yaudah Sudah sedar Assalamualaikum 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 Luar biasa Kelihatan Pandika sampai terharu mau nangis Beneran loh Beneran udah mau nangis Gue juga sampai terharu Saling meminta maaf ya Mungkin zaman-zaman dulu pernah ada salah Ya gitu ya Harus minta maaf ya Cuman dia Gini Dia itu temen paling ngeselin Paling jijiin Tapi paling nangenin Paling ngakrabin juga Gitu loh Jadi Gak Ngomong mental-mental Njelek-jelekin itu Padahal gak kayak gitu hatinya Begitu juga Aku juga Gitu loh Aku gak pernah select sama dia sebenernya Iya iya Karena di Lampung itu Temen akrab aku ya Cuman dia gitu loh Pada saat itu Temen yang paling sohib itu Ya cuman Dodi gitu Cuman di pertengahan jalan emang mikirnya Loh kok kita gak sehidup semati Tapi lu pernah keles sama dia Ya kalo keles pastilah Paling Paling keles itu dikangen ben Aku sama Dodi pasti Nah ini Ini banyak terjadi Ketika kita paling keles sama seseorang tersebut Ya Malah justru orang tersebut yang malah ngangenin Paling ngangenin Ya Ya Paling akrab juga om Temen kecil, temen besar gitu Temen Ya Temen semua lah gitu loh Ya 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 Paling bangun tidur itu main Ya ke tempat Dodi gitu loh Begitu juga Dodi Setiap dia mau sholat Melangkah di rumah dia Dia sholat pulang sholat Dan cari aku gitu Jadi tiap hari itu kayak biji lah kami Hahaha Iya bener-bener Sampai diomong itu Orang itu kita kayak biji Tapi Suatu ketika kita Ketika kita sudah kaya Kok kita punya pemikiran yang beda gitu loh Sementara Dika gak pernah berbeda om gitu loh Maksudnya Lo lupa tak gitu loh Dulu kita ini siapa gitu loh Kita ini orang susah gitu loh Kok lo dengan Gampangnya lo bikin band lagi Bikin band lagi Itu yang buat Cyber go jolak sebenernya Ini akhirnya cerita nih kan Iya Gapapa gakpapa Maksudnya Beberapa kali dia bikin band Namanya Winner Dukan Rock Terus bikin lagi The Potters Bikin lagi Oh The Potters gitu loh Gua tau tuh Oh itu Dodi ya Bikin lagi Apa T2 Bikin lagi Bikin-bikin terus gitu loh Sementara Kangen band ini Keteteran ditinggal dia Sementara I.O yang ngundang pada saat kita Tour 46 titik 36 titik itu kan Tanya personil nih complete Tiba-tiba Dodi gak ada kan Tiga tahun saya ditinggalin Dia bikin project itu Ketika project dia gak laku Tetep kangen band kan Yang laku Dia balik Kayaknya Gimana ya Gak nerima gitu loh Tapi Maksudnya lo konsisten sih Dulu lu tuh Besar sama kita Bareng-bareng Setega ini lo ninggalin kita orang Udahnya dateng lagi Tambah lagi Si gitar yang 2 Bikin project juga Namanya Kapten apa gitu Kapten Amerika Apa-kapten apa Tambah kesel kan Jadi kayak Di dalam sebuah band itu Kayak duri dalam daging om Jadi Menurut saya Gua ini kurang apa Tuhan Saya sampe sholat Minta petunjuknya Allah Saya kurang apa sih sabarnya gitu loh Terlepas dari hidup gua yang gak bener Kayak narkoba gitu loh Tapi soal kerjaan gua bener nih Serius ya Serius gitu loh Kok lu Orang giniin gua gitu loh Sampe Kesel gitu loh Oh lu orangnya kayak gini Akhirnya Punya pemikiran Saya ngundurin diri Saya ngundurin diri Saya suruh tanda tangan semua temen-temen Saya ngundur teratur Itu lah Akhirnya Andika keluar dari kangen band Keluar dari kangen band Gua bilang Gak bisa diterusin bro Gitu loh Gua Maaf nih Udah gua kerja diboongin bos-bos Gak transparan Tambah lagi Ini personil Enak bener Bikin project-bikin project Gua yang harus konsisten Gitu loh Gua gak boleh Kena one prestasi Orang-orang kok bisa bikin project Akhirnya Saya ngundurin diri 2012 tuh Eh 2011 mau masuk 2012 Saya ngundurin diri dari kangen band Itu juga Apa Ya lagi in-innya juga Tapi saya berpikirnya Ah In-innya jodoh mau rezeki Allah lah yang ngatur gitu kan Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim Keluar Banyak tuh tepok tangan Kemudian Wah hebat lu selama ini Udah dapet tekanan ini harus lu keluar juga Gak taunya selamat datang ke sengsaraan Sengsara deh saya 2012 13 14 15 2 tahun sengsara 3 tahun Itu diuji Luar biasa ya Hari ini Saya mendapatkan banyak Masukan atau pengalaman-pengalaman Dari Andika Tentang hidup Pelajaran tentang hidup Intinya memang begitu ya Dalam band itu Pasti Ada ya yang seperti itu Tapi Biar bagaimanapun Itulah bagian daripada sejarah penjalan hidup kita Yang penting kita sekarang tinggal saling mendoakan satu sama lain Amin 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 kan sekarang udah tau ada duit ditekunin lah apa aja semua pekerjaan yang ngasilin duit insya Allah dikatekunin om amin saya pengen kaya om kan jadi penyanyi terus jadi pelawak gitu kan lagi belajar-belajar makanya Dika ini jujur demi Allah dari kecil ngefendnya tuh sama Om Andri aduh kan Dika demi Allah demi Rasulullah mati nih kan boleh tanya keluarga Dika iya makanya waktu pertama-tama dulu sering ketemu kan waduh akhirnya bisa ketemu juga sampai mencet-pencet temen-temen cubit-cubitan bener ga ya cowo mandri bener-bener gitu dulu waktu di OPG kalau begitu Andika sebagai rasa terima kasih gua dan bentuk penghargaan gua sama Andika gua akan kasih kenang-kenangan buat Andika ini dia buat Andika kenang-kenangan Alhamdulillah akhirnya tau lah Andi TV ya bisa buat lebaran bisa buat lebaran alhamdulillah ntar lagi lebaran terima kasih buat ngeband juga Andika ya mantap-mantap jarang-jarang ini orang kamu pake aja ya om boleh kamu lebaran tes dulu cocok apa engga keren set pas banget berang-berang cocok ya wah weee pas banget speed body ya oh double kaos ya soalnya ya iya oke siap kalau gitu Andika siap thank you banget sukses buat Andika ya amin ya Allah ya Rabbim buat temen-temen semua juga jangan lupa tetep saksikan terus tolani TV subscribe komen share dan like ya terima kasih nanti kita ketemu lagi di next content assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika ketemu sama ayah terus dengan permasalahan kemarin sama mama justru disitu Iki lebih deket justru Iki jujur Iki ngerasa sekarang mau itu sama mama mau sama ayah sekarang justru lebih terbuka aja apapun itu oke oke le lu ga angkat telepon gua oke ga ada masalah besok lu telepon gua gua angkat oke